Intro Faisal Harefa, seorang remaja berusia 13 tahun, disiksa dengan cara diikat di pohon dan tangannya dibakar oleh ayah tiri. Peristiwa tersebut terjadi pada September 2021 lalu, bermula saat Faisal 13 tahun menjual beras dari rumahnya sebanyak 2 liter atau setara dengan 2,6 kg. Ayah tiri Faisal SH 45 tahun karena kesal, langsung mengikat korban dan membakar kedua tangannya dengan pelepah daun kelapa di sekitar rumah pelaku di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan, Tapanli Tengah. Kepada media, Faisal mengaku telah menjual beras tersebut seharga 20 ribu rupiah dan membeli jajanan es sebanyak 2 ribu rupiah, sisa uang diserahkan kepada orang tuanya. Meskipun sudah mengembalikan sisa uang, korban disiksa oleh SH dan tangannya dibakar, akibat takut korban pun enggan mengadu perbuatan ayah tirinya. Hampir sejam kau diikat? Iya, pak. Waktu udah terbakar gitu aduh gak minyak orang tua kau itu memadam menghadap itu? Enggak ada, pak. Enggak ada. Kau sumpah menjirin? Menjirin, pak. Kita tolak, enggak ada di jalan, enggak ada di dengar. Gara-gara apa kau tadi mau dibakar tangan dulu? Iya, beri 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 satu solok. Untuk jajan? Untuk jajan. Apa dia bilang, mama, oh dulu itu pak, hentik hari sekarang. Enggak ada dacutan, enggak, pak. Berarti sempat mau dihentikan mama gitu ya? Iya, pak. Mendapat informasi dari neneknya, warga Kelurahan Aikhabil, kecamatan Sibolga Selatan, yang meminta bantuan perobatan. Jamil Zeb Tumori, wakil ketua DPRD kota Sibolga, langsung membawa korban untuk dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Sibolga. Kata Jamil, akibat keterlambatan penanganan medis terhadap korban, mengakibatkan tangan Faisal harus dilakukan operasi dengan cara amputasi. Ketika dulu dirawat, ini akan dibawa di medan. Tapi kita berterima kasih kepada rumah sakit medan-medan. Setelah koordinasi, maka kita minta di sini saja. Karena biaya tidak ada, maka pihak rumah sakit ini sudah koditas dengan dokter. Anastasi dan sebagainya, nanti jam 12 akan dilakukan operasi pemotongan jari-jarinya yang sudah cacat ini. Terkait advokasi hukumnya gimana ini, pak? Nah, nanti kita memenyiapkan pendampingan yang ini. Dan kawan-kawan ada 7 orang advokat yang siap mendampingi beliau untuk bisa mencari keadilan tentunya. Dihimbau kepada dermawan untuk dapat membantu dan memberikan donasi kepada korban yang saat ini sedang ditangani oleh tim medis untuk meringankan biaya perobatan korban. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan.